Mas, mas, udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Apa urusan Anda menaikkan hal itu? Itu bukan hal Anda menaikkan hal itu. Siapa, Edi? Ya, dan itu tadi adalah salah satu terdiri topik yang masih ramai sampai dengan saat ini, teman-teman. Betul, tagar siap, Pak Edi. Itu karena menanggapi banyak sekali netizen yang kemudian masih terkejut ya dengan tanggapan diberikan oleh Sang Ketua Umum PSSI sekaligus Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, yang diwawancara oleh salah satu jurnalis di televisi swasta. Dia menanyakan mengenai bagaimana tanggapan mengenai Pak Edi ini dalam dia menjabat sebagai seorang Gubernur dan juga sebagai Ketua Umum PSSI untuk mengikapi garis besar dari kasus yang sangat ramai sekali yang pernah terjadi, terutama adalah perseturuan antara Persib dan juga Persija yang memakan korban lagi-lagi. Nah, tapi ternyata tanggapan yang didapatkan kepada sang jurnalis tersebut justru seperti itu. Apa urusan Anda menaikkan hal tersebut? Gitu, yang akhirnya membuat banyak sekali netizen yang kemudian menggunakan tagar siap Pak Edi atau hashtag apa urusan Anda menaikkan hal itu? Nah, kemudian itu menjadi satu hal yang akhirnya sangat besar di media sosial. Dan ketika netizen menanyakan apa urusannya? Urusannya banyak. Ini mengenai urusan Persepak bolaan Indonesia ataupun Tanah Air, teman-teman. Karena kenapa? Lagi-lagi di sini, seorang pendukung supporter dari salah satu klub sepak bolaan Indonesia kali ini adalah Persija atau mengejak mania menjadi korban agar pengoroyokan yang akhirnya dia pun harus menelan nyawa dan akhirnya dia meninggal dunia. Namanya ada Haringga Sirlah, teman-teman pasti sudah mendengar juga di mana ini adalah kesekian kalinya sejak tahun 2012 ini pendukung ataupun rivalitas antara Persija dan Persija Bandung ini sudah mendarat daging dan akhirnya kali ini kembali menelan korban. Akhirnya netizen pun juga sangat menyayangkan tindakan ini dan kepolisian pun sudah akhirnya mengamankan 16 orang Oknum yang melakukan pengoroyokan terhadap 1 orang Haringga Sirlah ini dan ada 8 orang yang sejauh ini sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 diantaranya teman-teman masih di bawah umur dan sejumlah orang lainnya ataupun Oknum lainnya pun juga masih dilakukan penyelidikan untuk selanjutnya apakah akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun sebagai saksi. Banyak sekali pihak di sini yang sangat menyayangkan akibat kejadian ini diantaranya adalah dari Gubernur Jawa Barat Iwan Kamil yang meminta pihak kepolisian untuk benar-benar secara serius untuk bisa segera menuntaskan kasus ini dan selanjutnya juga dari pihak Ketua UMPSS di Ramayadipun informasi terakhir yang saya dapatkan memang akan menghentikan sementara untuk Liga untuk menghormati ataupun memberikan penghormatan terhadap Haringga dan juga untuk memberikan iklim dingin dulu terhadap iklim persepapulan di Indonesia. Yang kedua yang juga masih menjadi sebuah trending topic di media sosial adalah kisah The Life of Pi Fun Indonesia ataupun Life of Pi langsung dari Indonesia kisah seorang Aldi Novel Adilang sudah dengar pasti teman-teman betul Aldi ini hanyut di laut selama kurang lebih 49 hari kemudian dia terombang ambing dan akhirnya dia terdampar di sebuah perairan tepatnya di kawasan Guam Nah kenapa bisa sampai di Guam ini teman-teman jadi sebenarnya Aldi ini awalnya yang bekerja sebagai seorang penjaga maju suar ataupun penjaga pantai di salah satu perairan di Sulawesi Utara ini akhirnya terbawa arus kemudian ia pun terombang ambing di lautan selama kurang lebih 49 hari pertanyaan besarnya bagaimana ia bisa bertahan hidup Nah dari beberapa wawancar yang sudah kami lakukan terutama di program news lain disini dikatakan kalau ia hanya memakan apa saja yang dia temukan di lautan misalkan seperti ikan mentah kemudian ia pun juga memotong kayu rakit untuk upan api dia supaya tidak kedinginan dan juga untuk bisa bertahan hidup nah kemudian ada juga ia minum air laut yang ia saring menggunakan bajunya kemudian ia peras akhirnya air itu yang ia minum supaya tidak terlalu asin dan supaya bisa bertahan hidup nah kemudian ia pun juga melihat bahwa ia selama 49 hari itu tidak bisa tidur secara nyak tentu saja ia terombang aming di dalam sebuah rakit yang ada atapnya kecil takitnya sangat kecil sekali ia pun hanya bisa berjaga-jaga karena selama 49 hari itu ia pun juga dikatakan diawasi oleh ikan buas yang melihat seperti ada strip view yang mengapasinya di sekitaran dan ia pun merasa sangat terancam tapi dari kesaksian yang ia katakan melalui program kami di news lain di metrotv ia mengatakan bahwa ini adalah pengalaman ketiga kalinya teman-teman tapi ya kita ucapkan terima kasih untuk pihak yang sudah menyelamatkan dan dikatakan juga katanya Ali sudah kapok sudah mau berurusan dengan laut lagi ia kan lebih berfokus untuk mencari pekerjaan di daratan mengingat usia dia juga yang masih 19 tahun tapi pengalaman hidupnya sudah luar biasa ya jadi betul-betul ya The Life of Pai Fund Indonesia yang ketiga berita membanggakan datang dari Pulau Bali dan juga anak kebangsaan Indonesia yakni peresmian patung GWK atau Gwta Wisno Kencana akhirnya setelah 28 tahun ya teman-teman menunggu akhirnya sekarang sudah bisa diresmikan juga langsung oleh Presiden Joko Widodo di mana peresmian berlangsung pada Sabtu 22 September 2018 dan dikatakan bahwa patung dari GWK ini akan menjadi patung tertinggi ketiga di dunia mengalahkan patung Liberty wow bangga ya mestinya disini nah disini juga dikatakan bahwa karya seni ini terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21 ribu batang baja seberat 2 ribu ton dan juga baut sebanyak 170 ribu buah banyak sekali nah Geruda Wisno Kencana ini menjadi penting karena menjadi simbol kemampuan Indonesia untuk melahirkan maha karya yang baru setelah karya besar peradaban masa lalu kalau kita lihat ada candi parampanan ada juga candi burobudur dan dikatakan juga bahwa GWK ini akan menjadi patung penyambut dari event internasional IMF dan World Bank Summit 2018 dan ini menjadi sebuah kembangan tersendiri karena tentunya ini menjadi prestasi dan juga menjadi penanda bahwa welcome to Indonesia welcome to Pulau Bali banyak sekali netizen yang sangat senang sekali dia mengatakan finally akhirnya gak perlu menunggu lama-lama lagi 28 tahun sudah cukup dan akhirnya sudah bisa diresmikan dan menjadi satu simbol kebanggaan di Indonesia dan itu tadi 3 trending topik kita pada sepekan terakhir kali ini terus dukung kami kami akan terus upload video-video terbarunya di setiap hari Jumat jam 5 sore tentunya di channel Youtube kami ataupun di website kami di medcom.id terus subscribe dan dukung kami terus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax